Halo guys, kembali lagi bersama dengan Mas Yul disini, masih di Jual Jual Aguatik guys Nah, kali ini guys kita berada di Teng, Cana, Jual Jual Yaitu Maru-maruan disini guys, ada 3 Maru disini Dan kita akan mulai kontennya, ada Maru Batik Ya mantap jiwa, langsung aja kita cekinat guys Oke guys, ini dia Maru Batik yang ada di bawah sendiri Jadi ini adalah tank paling bawah sendiri guys, dari Mas Yul Ya kita gak tau ya guys, ini Batik atau enggak Tapi sudah beberapa kali Mas Yul posting story itu Ya, nyinggol-nyinggol para suhu Jadi kita belajar bareng juga para suhu Kira-kira ini Maru Batik atau enggak guys Kita lihat ya guys ya Lebih dekat, lebih mantap, lebih indah Oke guys, ini dia Maru-nya guys Kalian bisa lihat Kira-kira ini Maru Batik atau bukan guys Ya kalian bisa bandingkan lah guys ya Dengan para suhu gitu Banyak juga yang sekarang progres Maru Batik guys Jadi ini kalau Mas Yul ya Sudah Batik, tapi memang Batiknya itu belum seistimewa Yang sudah laku berapa ratus juta itu guys ya Jadi pas jual disini ya, pengen sebenarnya guys Memprogres Cana Batik ya guys ya Cana Maru, khususnya Yelusintarung guys Nah ini adalah Cana Maru Yelusintarung Ukurannya kurang lebih ya, hampir 30 cm guys Jadi ini ukuran tanknya 60-30 cm ya guys Dan kalian bisa lihat Untuk dorsal atas ya Dorsal di atas guys Jadi ini dorsalnya itu Kalian bisa lihat Membadik sekali Tapi sayang banget guys Karena memang Kalau badik yang istimewa itu memang Sampai atas itu putih putihnya ada Tapi kalau Mas Yul disini Yang atas itu masih hitam guys Walaupun disitu juga ada coraknya itu guys Masih ada coraknya Ya masih ada Kesempatan untuk menjadi putih guys Nah, kalau kalian bisa lihat Di channel yang lain itu guys Itu biasanya Bundaran-bundaran Atau bulitan-bulitannya ada dua Kalau punya Mas Yul ini masih satu guys Jadi masih satu garis Di dekat badannya itu guys Jadi hitam-hitamnya di atas itu Belum ngilang gitu Nah, kalau ini ya sudah Ya, menurut Mas Yul ini Enggak nyangka juga Karena ini peliharaan dari Kecil ya guys ya Dari 15 cm Sekarang sudah hampir 30 cm Dan kalian lihat itu warnanya Ya, sudah kuning ya Badiknya dorsalnya mantap guys Lihat Dorsalnya tau Kemudian untuk analnya guys Kalian lihat Untuk analnya yuk Lumayan guys Kayak Snack skin gitu ya guys Jadi disini Badik itu memang Ada motifnya Kalian lihat itu Bawahnya itu Nah, ini Bawahnya Sip tau Kemudian untuk ekornya Juga banyak warna putih-putihnya Jadi itu menandakan Bahwa Ikan ini bercorak gitu guys Karena memang badik itu Kalau Mas Yul lihat Pendapat Mas Yul ya Kalian bisa Setuju apa enggak Itu memang Bercorak itu guys Ada putihnya Dan biasanya Istimewanya itu Bundaran-bundaran Membentuknya itu Jadi melilingi hitam-hitam Bundar-bundar gitu Kalau untuk mentalnya Kalian lihat guys Itu Wih Jostok guys Mantap guys Ini mental dari Calon Marubatik ya guys Semoga lah guys Nah, untuk Settingannya sendiri guys Ini Agak membongkar sedikit ya guys Entah itu bener Apa enggak Ini Kalau settingan Mas Yul aja Dari progress 25 cm Nah, itu Mas Yul pakai Pasir malang merah Kemudian Backgroundnya itu Kalian bisa lihat Background bawahnya itu Merah Mentali Jostok guys ya Kemudian Untuk Background Sana Ribin ya Kayaknya guys ya Itu Hitam guys Nah, ini Yang membuat Apa ya Kira-kira Ngaruh gak sih guys Kalau Mas Yul sendiri Bilang sih Ngaruh guys Karena kalian lihat guys Ini ya guys ya Untuk settingannya Kayak gini Sedangkan di atas guys Kalian bisa lihat Ini Tank legend ya guys ya Ini ada Red bar itu guys Red bar itu Ukuran ya Hampir 25an guys Kalian bisa pinang juga Kalian chat aja Di IG Canajuel-juel Nah, ini Ini Backgroundnya warna putih Tembok itu guys Kemudian Walaupun Bawahnya itu Apa ya Lapisannya merah Ini Ada merah-merahnya Oke Tak kasih Merah-merah ini Dan Masinnya Malang Merah Dan Dursalnya itu Belum begitu Kelihatan guys Apakah emang Background hitam itu Mempengaruhi Kalian bisa Komen-komen Kita diskusi bareng Untuk Mentalnya juga Mantap Nah, ini Mantap Nah, untuk yang di atas Kalian bisa lihat Ini juga Sama guys Kayak ini Tank kedua ini Jadi ini Tanknya Pakai masir malang Warna merah Kemudian Disini Backgroundnya tembok putih Ini Badenya Tidak terlalu Kelihatan Atau memang Harus background hitam Tidak tahu juga Nah, ini guys Nah, itu guys Kalian bisa lihat Seperti itu Jadi memang Untuk Proses Bunga itu Memang bisa Kayak gitu Pakai air Air biasa Kalau mas jual ini Harusnya pakai Ketapang Agak Tipis gitu ya guys Tapi karena Emang ini Belum tak kuras Mau tak kuras Terus baru Ketapang sedikit Ini akhirnya Tua banget Tidak di Kuras Selama kurang lebih Hampir setengah tahun Guys Ini Swear guys Karena memang Harus niat banget Ya Mood banget Nah, ini Mentalnya Kalian kalau Mau minang ini Tunggu dulu Aja Untuk eksperimen Kita Apalagi Ini baru Trending Marubba Aja Ya guys Kayak gini aja Sudah seneng ya guys Karena ini Memang ukurannya Hampir 30 Jadi biasanya Yang Ngaku-ngaku Badik itu Biasanya Kecil-kecil Maru-maru Kecil itu Memang ada Motifnya Tapi kalau ini Sudah gede banget Dan motifnya Masih bertahan Semoga bisa Bertahan terus Bahkan Kita doakan Semoga bisa Putihnya Nambah gitu guys Oke Ya Begitulah Semoga ini Calon badik lah guys Oke Oke guys Sekian dulu Untuk curhatan kita Kali ini Ya memang ini Maru-maruan ya Siapa tahu Bisa Bade Gitu aja Sekian dulu Untuk konten hari ini Sampai jumpa Di konten selanjutnya Jangan pas subscribe Like dan komen Follow di channel Jual-jual Atau jual-jual Aku hati juga ada Ada Gubit juga Kalian Kalau suka Kolam ini Di sana Oke Semoga kabar baik Ada padamu See you Jangan lupa Jangan lupa